Intro Inilah petikan merdu yang dihasilkan dari alat musik tradisional yang bernama gambus. Gambus merupakan alat musik petik berdawai yang sekilas menyerupai gitar. Alat musik ini banyak dijumpai di daerah Melayu, salah satunya Riau. Intro Gambus sering digunakan untuk mengiringi dalam pertunjukan tari zapin maupun nyanyian Melayu. Bentuknya yang unik seperti bentuk buah labu siam atau labu air, menjadikannya mudah dikenal. Di Riau, keberadaan alat musik ini masih eksis hingga sekarang. Malahan, generasi mudanya pun ikut berupaya untuk terus melestarikan alat musik ini. Intro Pemirsa saat ini tadi sudah berada di BMR atau Balai Musik Riau. Ini adalah tempat produksi, penjualan, dan edukasi alat-alat musik tradisional Riau. Kita lihat ke dalam yuk! Robi Tah Irawan adalah salah satu generasi muda Riau yang sekaligus menjadi pengrajin alat musik gambus. Di Balai Musik Riau atau BMR inilah Robi Tah Irawan beserta temannya membuat karya beragam alat musik Melayu, salah satunya gambus. GAMBUS Alat musik gambus karya Robi Tah memiliki kualitas tinggi dan cukup populer di kalangan pecinta musik tradisi Melayu. Banyak seniman Melayu Riau sering menggunakan gambus buatannya saat tampil dalam event pertunjukan tari maupun musik baik event nasional ataupun internasional. Bang Herawan ya? Ya, Adon. Bisa dibantu? Iya, tadi baru tahu nih kalau ternyata di BMR ini banyak banget ya dipajang alat-alat musik tradisional. Emangnya sejak kapan sih adanya BMR? BMR itu berdiri resmi di sini, itu baru setahun. Cuman awal prosesnya sudah kita mulai sejak tahun 2014. Jadi 2014 kita sudah mulai produksi alat musik dulu di Kubang, sekarang di jalan Tartama Impress nomor 58E. Kita ganti nama jadi BMR, Balai Musik Rial. Jadi BMR ini kita menjual alat musik Melayu. Kita memproduksi mulai dari kamus Melayu, ada Bebano, Kompang, Marwas, dan yang lain. Wah, Bang Rawan ini kan masih muda ya. Kenapa sih tertarik untuk memproduksi alat-alat musik tradisional seperti ini? Karena kami merasa prihatin dengan keberadaan musik Melayu. Karena generasi muda sudah mulai melupakan alat-alat musik Melayu dan juga musik Melayu. Jadi kami berupaya membuat inovasi pada alat musik Melayu ini, memberikan inovasi sana-sini dari penampilan, permainan, alat musiknya supaya bisa lebih modern, supaya terjajar sama alat musik modern. Sehingga generasi muda mau bangga menggunakan alat musik tradisinya. Ini kalau boleh tahu gambus jenis apa nih, tipe apa? Ini gambus Melayu, cuma lebih dikenal dengan nama seludang. Seludang itu nama lain dari gambus Melayu, karena gambus ini maknanya luas. Gambus bisa musik-gambusnya, bisa kealan musiknya, bisa keseniannya. Jadi kalau orang Melayu mengenal ini dengan nama seludang. Jadi perbedaan gambus seludang sama gambus Arab atau gambus yang lain, itu dari material sonboknya, menggunakan kulit. Jadi kita gunakan kulit kambing, kambing betina. Kemudian kita beri motif-motif Melayu lah supaya lebih elegan. Boleh abang ceritain proses pembuatan gambus ini seperti apa? Terus ini terbuat dari kayu apa kalau boleh tahu? Jadi gambus ini kami produksi ada beberapa jenis. Kita menggunakan kayu nangka, cebedak, ada sungkai, ada mohoni, ada juga akasia. Jadi tergantung permintaan karena ada beberapa tipe. Proses pembuatannya itu kita mulai dari kayu bulat, kemudian kita belah menggunakan chancel. Kemudian kita bentuk, kita kasih molding, kita bentuk. Kita bentuk, habis itu kita krok, perutnya ke dalam. Habis itu kita rapikan, kita bentuk modelnya. Habis itu kita kasih fingerboard. Kita kasih ukiran untuk lubang suaranya. Kemudian kita kasih kulit. Baru kita finishing. Kita kasih snar daway. Baru bisa dimainkan. Itu lama nggak prosesnya? Proses pembuatan satu gambus itu lebih kurang sekitar dua mingguan. Prosesnya. Tapi ketika kita sekali proses itu sekali enam, jadi dua minggu bisa menghasilkan enam. Sekali proses dua belas, dua minggu bisa dua belas. Apa sih kelebihan dari gambus BMR sendiri daripada gambus-gambus yang lain? Yang pertama, kita desainnya lebih minimalis, lebih kecil. Supaya lebih gampang dibawa kemana-mana. Yang kedua, permainannya bisa lebih stabil. Karena kita menggunakan lebih modern. Putar kepalanya. Kemudian kita juga bisa colok ke speaker. Jadi untuk permainannya lebih leluasa para generasi muda untuk memainkan gambus-gambusnya. Pemirsa ternyata mainin gambus itu nggak gampang. Kita harus tahu dasar-dasarnya. Jadi sebenarnya yang main gambus itu dari tadi adalah abang yang di sebelah tari. Bagus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.